Variasi sunnah terkait jumlah basuhan dalam wudhu Taukah anda, bahwasannya di dalam Islam terdapat beberapa ibadah yang tata cara pelaksanaannya bervariasi namun semuanya sahih bersumber dari sunnah Nabi SAW Sebagai contoh, di dalam ibadah wudhu telah diruayatkan bahwasannya terdapat variasi sunnah mengenai jumlah basuhan dalam berwudhu Dari Thabit bin Abi Safiyyah Dia berkata, aku bertanya kepada Abu Ja'far Apakah Jabir meriwayatkan kepadamu bahwasannya Nabi SAW berwudhu satu kali satu kali, dua kali dua kali, tiga kali tiga kali setiap anggota wudhu Dia, Abu Ja'far, menjawab, iya, adith riwayat at-Tirmidhi dengan derajat yang sahih Oleh karena itu, berikut ini akan kami bawakan empat variasi sunnah mengenai jumlah basuhan dalam berwudhu Sunnah pertama, berwudhu satu kali basuhan pada setiap anggota wudhu Hal ini berdasarkan hadith Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhumah Beliau berkata, Nabi SAW berwudhu satu kali satu kali untuk setiap anggota wudhu Hadith riwayat al-Bukhari Sunnah kedua, berwudhu dua kali basuhan pada setiap anggota wudhu Hal ini berdasarkan hadith dari Abdullah bin Zaid radiyallahu ta'ala anhumah Bahwasannya, Nabi SAW berwudhu dua kali dua kali untuk setiap anggota wudhu Hadith riwayat al-Bukhari Sunnah ketiga, berwudhu tiga kali basuhan pada setiap anggota wudhu Dari Humran, Mawla Uthman bin Affan radiyallahu ta'ala anhu Bahwasannya beliau melihat Uthman meminta air wudhu Kemudian Uthman menuangkan air dari wadah ke telapak tangannya Lalu mencucinya sebanyak tiga kali Kemudian beliau memasukkan tangan kanannya ke dalam air tersebut Lalu berkumur-kumur beristinshak dan beristinshar Kemudian beliau mencuci wajahnya sebanyak tiga kali Dan kedua tangannya hingga siku sebanyak tiga kali Kemudian beliau mengusap kepala beliau Lalu mencuci kedua kaki beliau sebanyak tiga kali Kemudian beliau berkata Aku pernah melihat Nabi SAW berwudhu seperti wudhu ku ini Lalu beliau bersabda Barang siapa yang berwudhu seperti wudhu ku ini Kemudian sholat sebanyak dua lakaat Dimana dia tidak memikirkan hal-hal lain saat sholat tersebut Maka akan dimaafkan dosa-dosanya yang telah lalu Hadith riwayat muslim Sunnah keempat, berwudhu dengan basuhan bervariasi Yaitu sebagian anggota wudhu dibasuh satu kali basuhan Dan sebagiannya dua basuhan Dan sebagian yang lain tiga basuhan Terkait hal ini terdapat beberapa dalil Dalil pertama Dari Amr bin Yahya Al-Mazini Dari ayahnya Beliau berkata Seseorang berkata kepada Abdullah bin Zaid Yaitu kakeknya Amr bin Yahya Apakah engkau bisa mencontohkan Bagaimana dahulu Rasulullah SAW berwudhu Maka Abdullah bin Zaid berkata Ya, beliau lantas meminta air dan menuangkannya ke kedua tangannya Lalu mencucinya dua kali Kemudian beliau berkumur-kumur Dan menghirup air ke hidung tiga kali Kemudian mencuci wajah tiga kali Kemudian mencuci kedua tangannya dua kali Dua kali sampai siku Kemudian beliau mengusap kepalanya dengan kedua tangannya Lalu memajukan dan memunturkan keduanya Memulai dengan bagian depan kepalanya Hingga membawa keduanya ke tengku Kemudian mengembalikan keduanya ke tempat mulainya Kemudian beliau mencuci kedua kakinya Hadith Riwayat Al-Bukhari Dalil kedua Dari Abdullah bin Zaid Nabi berwudhu lalu membasuh wajahnya tiga kali Dan membasuh kedua tangannya dua kali dua kali Kemudian mengusap kepala dan membasuh kakinya dua kali Hadith Riwayat Al-Tirmidhi Abu Isa Al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala berkata Setelah membawakan hadith di atas Disebutkan dalam beberapa hadith Bahwasannya Nabi SAW berwudhu pada sebagian kesempatan Nabi berwudhu kadang satu basuhan Dan kadang dengan tiga kali basuhan Para ulama berwudhu dengan bervariasi Menurut mereka tidak mengapa Berwudhu pada sebagian anggota dibasu tiga kali Sebagian dua kali dan sebagian lainnya Satu kali basuhan Demikianlah empat variasi sunnah Mengenai jumlah basuhan dalam berwudhu Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat Dan bisa kita amalkan Dalam kehidupan kita sehari-hari Amin Ya Rabbal Al-Alimin Terima kasih telah menonton!